Tiga tersangka yang merupakan satu keluarga ini diamankan oleh Kejari Kota Cirebon karena terlibat kasus penguasaan aset milik perusahaan daerah pembangunan Kota Cirebon. Para tersangka ditahan karena melakukan perbuatan melawan hukum. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Cirebon, Umar Yadi mengatakan awal kasus bermula pada November 2004. Para tersangka mulai mengajukan permohonan sertifikat tanah di kawasan perumahan elit di Jalan Pemuda kepada BPN. Proses pengajuan sertifikat itu tidak melalui prosedur yang sudah ditentukan. Para tersangka berkrisis sama dengan ex-dirut PD Pembangunan Sofiani yang sebelumnya telah dijerat oleh kasus tindak pidana korupsi. Aset milik PD Pembangunan itu kemudian dikuasai oleh para tersangka dengan terbitnya lima sertifikat tanah dengan total luas 6.137 meter persegi. Saya ingin menyampaikan informasi terkait penyidikan dugaan perkara tindak pidana korupsi dalam pengalian dan penguasaan aset milik Perusahaan Daerah Pembangunan. Awal kasus pada tahun 2004 sampai 2009 para tersangka ini mengajukan permohonan sertifikat tanah ya kan aset kepada PD Pembangunan ya. Kepada BPN ya. Saya ulangi kepada BPN. Namun proses daripada persertifikatan ini tindak melalui prosedur sebagaimana yang diatur dan ditentukan oleh pihak PD Pembangunan. Dengan adanya kerjasama dari pihak saudara Sofiani, ini oknum, saat ini sudah terpidana kasus di PIKOR. Akibat perbuatan para tersangka negara mengalami kerugian 23,6 miliar rupiah. Para tersangka disangka dengan sangkaan Premier Pasal 2 dan Subsidiar Pasal 3 Junto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.